Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Di channel petani muda 77 Kali ini saya mau Memperbaiki Sprayer elektrik yang rusak Atau tidak mau menyala ya Itu mati total Dan apa penyebabnya Simak videonya sampai selesai Ini dia Sobat tani Sprayer elektrik Kita Sinyala potensiunya Namun tidak mau menyala ya Dan saya juga Tekang saklarnya Tidak mau hidup atau menyala Dan saya juga sudah cas Walaupun Berjam-jam di cas Tidak mau juga Hidup ya Sobat tani Kemungkinan besar Akinya yang rusak Karena memang ini Tangki atau sprayer saya Sudah lebih 5 tahun ya Saudara-saudara Baru satu kali Aku ganti Akinya Jadi ini memang Tangki benar-benar Tang ya Sobat tani Tergantung dari Kita yang punya Perawatannya Jadi pertama-tama Kita buka dulu Ini skruknya Saudara-saudara Menggunakan Ngobeng Ini penutup Bawanya Kita buka dulu Dan juga ini Skruknya ini Cepat sekali Ini berkara Berkara ya Sobat tani Karena Memang Sering dikena air Kalau kita Isi Sprayernya Ya mari kita Lihat Akinya Sobat tani Karena Karena memang Kemungkinan besar Ini Akinya Yang Mau diganti Dan saya Sudah sediakan Aki baru ya Jadi ini Lebih 5 tahun Ini Sprayer Atau tangki saya Baru Dua kali Saya Ganti Akinya Dengan ini Ini Yang kedua Jadi kita Buka dulu Akinya ya Sobat tani Karena memang Salah satu Penyebab Ini Sprayer Tidak mau hidup Ini Akinya Sudah rusak Jadi saya Ganti dengan Aki baru Jadi memang Biasanya itu Dua tahunan Hai Mesti diganti Aki baru ya Sobat tani Ini dia Aki yang saya Sudah beli Merek CBA Merek CBA Sobat tani Jadi ini Faktor utama Sprayer elektrik Mati total Dan tidak Lupa Kita bersihkan Dulu Ini Di bawahnya Atau Memang ini Sering Kotor Karena Setiap kita Pakai di sawah Sudah pasti Di bawah Tangki Atau Sprayer kita Cepat kotor Ya Sobat tani Jadi ini Mumpung Dibuka Jadi Bersihkan dulu Baru Dipasang Kembali Lakinya Kembali Kita pasang Kabar lakinya Sesuai dengan Petunjuknya Sobat tani Kita tes dulu Tuh Sobat tani Menyala Jadi Sudah pasti Menyebab Tangki Atau Sprayer kita Tidak mau Hidup Atau Mati Total Itu Akinya Walaupun Berjam-jam Di Charge Atau Di Charger Kalau Memang Akinya Sudah Terusak Sprayer Atau Tangki Elektrik Kita Tidak mau Akan Hidup Tidak Akan Hidup Ya Sobat tani Apalagi Murah Di Sobat tani Akinya 200 Sang Saja Lebih Kembali Kita Pasang Sobat tani Pasang Akinya Kembali Ketempat Semula Dan Kemudian Kembali Penutup Bawanya Atau Penutup Sprayer Elektrik Kita Pasang Kembali Dan Jangan Lupa Pasang Skrup Kembali Menggunakan Alat Obeng Kemudian Sobat tani Jika Nanti Selesai Dipasang Akinya Biasanya Kalau Akibaru Sebaiknya Kita Carger Dulu Atau Cas Sekitar 2 jam Atau 3 jam Kalau Kita Mau Pakai Sprayernya Jangan Lupa Cas Dulu Sekitar 2 jam Atau 3 jam Alhamdulillah Sudah hidup Sudah Menyalah Jangan Lupa Dicas Dulu Karena Akibaru Untuk Sudah hidup Para Sahabat tani Jika Tangki Kita Mau Awet Kalau Dicas Itu Akinya Sprayer Elektriknya Jangan Sampai Berlebihan Ya Jangan Sampai Cas Sampai Satu Malang Pagi Baru Dicabut Itu Biasa Penyebabnya Paki Cepat Rusak Paki Bengkak Dan Mari kita Tes Sampurannya Sahabat tani Apakah Benar-benar Sudah Bisa Dipakai Atau Sudah Menyalah Ya Sahabat tani Mari kita Coba Langsung Memang Lampunya Terang Tidak Seperti Waktu Lobet Itu Itu Dia Tempurannya Sudah Oke Sahabat tani Alhamdulillah Sudah Hidup Sudah Bisa Dipakai Kembali Ini Tangki Saya Termasuk Awet Ya Sahabat tani Kalau Tangki Tetangga Saya Biasanya Kalau Sudah Lobet Sudah Dia Tidak Pakai Lagi Tangkin Atas Sprayernya Montar Saya Sudah 5 Tahun Lebih Ini Oke Sahabat tani Saudara-saudaraku Terima kasih Sudah Menonton Dan Melihat Video Saya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Comment Dan Share Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima